Sukses menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pemerintah Kota Gorontalo menggelar resepsi kenegaraan yang diberlangsungkan di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Merdeka Smart Sport dilanjutkan dengan resepsi kenegaraan di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Hadir dalam kegiatan ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Personil TNI Polri, Angkota Paski Beraka Kota Gorontalo, dan Undangan lainnya. Resepsi kenegaraan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dirangkaikan dengan penyerahan santunan bagi veteran, penyerahan kejuaraan lombai dovasi daerah, serta penghargaan bagi penyumbang pajak dan retribusi daerah kepada pelaku usaha restoran dan hiburan di Kota Gorontalo. Pelaksanaan resepsi kenegaraan ini bukan hanya menjadi perayaan namun mencerminkan semangat persatuan dan tekad untuk memajukan Kota Gorontalo karena perjalanan menuju keberdekaan dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan usaha bersama dan kerjasama yang dibangun dengan berbagai mitra baik tingkat lokal dan nasional maupun internasional turut berperan dalam berbagai keberhasilan. Berbagai prestasi yang telah diraih mulai dari bidang ekonomi, teknologi, seni dan budaya hingga lingkungan telah memberi kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa karena keberdekaan bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan tetapi tanggung jawab untuk membangun negara dan daerah secara adil, berdaulat dan sejahtera serta berkomitmen untuk melanjutkan reformasi dan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kita akan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebagaimana biasanya pada setiap peringatan baik untuk hari ulang tahun keberdekaan Indonesia, hari ulang tahun Kota Gorontalo maupun dalam hari ulang tahun pemerintahan kami Saya selalu menyampaikan berbagai capaian sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat apa yang telah dilaksanakan selama ini Saya ingin sampaikan sejumlah capaian berdasarkan indikator makro dan pembangunan di Kota Gorontalo Antara lain, setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi mulai terjadi di semua wilayah namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda Alhamdulillah, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,31% Dan Kota Gorontalo mengalami pertumbuhan tertinggi ke Provinsi Gorontalo yang di sebesar 4,10% Dari minus 0,02% pada tahun 2020 dan 2021 hanya tunggu positif pada 2,81% 2022 masih dalam pandemi COVID-19, kita bisa tunggu positif 4,10% Nilai gini rasio atau ketidakmerataan distribusi pendapatan Atau ketimpangan pendapatan di tahun 2022 tercatat 0,396 turun dibandingkan 2021 sebesar 0,407 Semakin kecil gini rasio kita berarti ketimpangan makin tereliminasi Ketidakmerataan makin merata